Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, Mulai tanggal 12 Januari 2022, Pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ada pun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari enam bulan sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maenkes akan menjelaskan tentang booster COVID-19. Mohon silakan, Bapak. Media yang saya cintai. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden tadi siang, maka vaksin booster akan mulai tanggal 12 Januari 2022 besok. Dan sesuai juga dengan arahan beliau, program vaksin booster ini akan dilakukan secara gratis untuk masyarakat Indonesia yang telah berusia 18 tahun ke atas. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa prioritas akan diberikan kepada lansia dan kelompok rentan atau immunocompromise. dan juga hasil research dari peneliti-peneliti dalam negeri luar negeri yang sudah dikonfirmasi oleh Badan POM dan juga ITAGI adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk vaksin primer Sinovac atau vaksin pertama dan kedua Sinovac, kita akan berikan vaksin boosternya setengah dosis Pfizer. Rezim yang kedua adalah untuk vaksin primer Sinovac, jadi vaksin pertama dan kedua Sinovac, akan kita berikan booster setengah dosis AstraZeneca. Alternatif ketiga atau rezim ketiga, untuk vaksin primer AstraZeneca, jadi dua kali AstraZeneca, kita akan berikan vaksin boosternya setengah dosis Moderna. Beberapa penelitian dalam dan luar negeri sudah menunjukkan bahwa vaksin booster heterologus atau vaksin booster dengan kombinasi jenis yang berbeda menunjukkan peningkatan antibody yang relatif sama atau lebih baik dari vaksin booster homologus, vaksin booster dengan jenis yang sama. Hasil penelitian dalam dan luar negeri juga, termasuk yang dilakukan oleh tim peneliti dari Indonesia, menunjukkan bahwa vaksin booster setengah dosis menunjukkan peningkatan level antibody yang relatif sama atau lebih baik dari vaksin booster dosis penuh, dan memberikan dampak kipi yang lebih ringan. Saya mengimbau sekali lagi agar program vaksinasi booster ini diprioritaskan untuk kelompok lansia dan juga kelompok rentan atau imunokompromise. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.